. Gaijeon Redspark sukses menjegal GS Chaltes di laga putaran 4 Liga Voli Putri Korea Selatan alias Korean Felik di Chungmu Gimnasium, Daejeon, Sabtu, 6 Januari 2024. Redspark punya catatan pertemuan yang buruk dengan GS Chaltes. Dari tiga pertemuan sebelumnya pada musim ini, Megawati Hangestri dan kawan-kawan belum pernah menang. Di set pertama, pertandingan langsung berjalan alot. Redspark dan GS Chaltes sama-sama saling balas mencetak angka dan skor berimbang 5-5. Namun setelah itu Megawati dan kawan-kawan terus meraih poin sementara GS Chaltes stagnan. Redspark pun bisa unggul 10-5. GS Chaltes sempat menyamakan skor menjadi 15-15. Namun setelah itu Redspark tak terbendung dan mereka memungkasi set pertama dengan keunggulan 25-22. Di set kedua, beberapa serangan GS Chaltes gagal berbuah poin karena kombinasi kesalahan sendiri dan blok sukses dari Redspark. Mereka pun tertinggal 6-4. Beberapa serangan Redspark secara beruntung sukses menghasilkan poin, termasuk Spike Powerful Megawati Hangestri dan Gia. Mereka pun memperlebar keunggulan dari GS Chaltes menjadi 11-6. GS Chaltes kemudian meminta time-out dan setelah itu mereka sempat bangkit dan meraih beberapa poin. Namun Redspark tetap bisa unggul 17-14, salah satunya dari smash keras Megawati yang sempat mengenai wajah pemain lawan hingga terkapar. Headshot Redspark kemudian bisa meraih beberapa poin lagi, termasuk dari smash keras Megawati dan mereka unggul 21-16 atas GS Chaltes. Pada akhirnya smash keras Gia menutup set kedua dengan skor 25-21. Awal set ketiga berjalan dengan sengit. Redspark dan GS Chaltes sempat bermain imbang 3-3. Namun Redspark kemudian bisa mendapat beberapa poin hingga unggul 9-5. GS Chaltes kemudian bangkit usai time-out dan bisa menyusul 10-10. Namun setelah itu beberapa serangan GS Chaltes gagal berbuah poin, diantaranya karena spike mereka yang bisa di-block dengan sempurna plus beberapa smash sukses dari Gia dan Megawati Hangestri. Redspark pun unggul 18-11. Sayangnya setelah itu GS Chaltes bangkit dan mereka bisa memperkecil ketertinggalannya menjadi 22-21. Namun pada akhirnya Redspark bisa menutup set ketiga ini dengan keunggulan 25-23. Selain itu ada momen di mana spike Megatron mengenai libero lawan, namun sang top skor Redspark itu langsung menunjukkan gesture meminta maaf. Dan pada laga kali ini, juga membuktikan bahwa Trisula permainan Redspark sekian menemukan bentuk sempurnanya. Tinggal bagaimana Ko Hye Jin dapat menjaga ritme tim ini untuk bisa kembali bersaing di papan atas. Dalam baga yang tetap kombaukan memperbankan ketiga ini dengan k Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertandingan berlangsung di Daijeon Cungmu Gimnasium pada Sabtu, 6 Januari 2024, memberikan awal yang positif bagi Red Sparks. Pada set pertama, Red Sparks yang mengusung misi revans berhasil memimpin di awal laga. Lewat spike keras Megawati Hangistri yang berhasil memberikan poin pembuka bagi Red Sparks. Namun, GS Chaltes yang dimotori Giselle Silva ini tampil gemilang dan menciptakan poin demi poin yang membuat persaingan di awal laga berlangsung sengit. Kendati demikian performa solid yang ditampilkan Megawati dan kawan-kawan berhasil menambah dominasi Red Sparks di atas lapangan. Mereka pun berhasil memimpin dengan perolehan angka 10-5 atas GS Chaltes. Dalam posisi mengejar, Silva dan kawan-kawan berupaya untuk menembus pertahanan Red Sparks. Spike keras yang dilancarkan pemain asal Kuba tersebut beberapa kali gagal dan memberi poin berarti bagi Red Sparks. Perlahan dan pasti GS Chaltes pun mulai menyusul Red Sparks dan mengimbangi Megawati dan kawan-kawan di angka 15-15. Perolehan poin tersebut mengambarkan persaingan kedua tim yang berlangsung ketat. Walau Red Sparks kembali berhasil memimpin, namun posisi tim yang diketuai Lee Soyang ini masih belum aman. Pasalnya GS Chaltes yang hanya tertinggal satu poin terus berupaya menyamakan kedudukan. Red Sparks yang mengandalkan 3 Mega, Gia dan Lee berhasil memperluas dominasi mereka di lapangan. Menariknya, di set pertama ini, penampilan Megawati Hangestri begitu apik dan performanya kian pulih. Menjelang akhir laga, Red Sparks memimpin 21-18 atas GS Chaltes. Artinya tersisa 4 poin lagi bagi Megawati Cez, untuk mengakhiri set pertama dengan kemenangan. Di sisi lain, Silva dan kawan-kawan tak tinggal diam, spike dari pemain Kuba ini terus menjadi senjata tambahan poin bagi GS Chaltes. Serangan Megawati berhasil membawa Red Sparks set poin. Dan Red Sparks berhasil menutup set pertama dengan poin kemenangan 25-22. Red Sparks berhasil melanjutkan dominasi mereka di set kedua atas GS Chaltes pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Di mana, Megawati Hangestri dan kolega tampil impresif dan menutup set kedua dengan poin 25-21 atas GS Chaltes. Hasil tersebut membuat Red Sparks semakin unggul dengan skor 2-0 atas Giselle Silva dan kolega. Pertandingan berlangsung di Daijeon Chungmu Gimnasium pada Sabtu, 6 Januari 2024, memberikan harapan baru bagi Red Sparks yang memiliki kesempatan untuk membungkam Silva CS. Pada set kedua, Red Sparks yang melanjutkan tren positifnya berhasil menciptakan poin pembuka. Tetapi GS Chaltes yang yang mengalami kekalahan set pertama, berupaya comeback untuk menyamakan kedudukan. Misi tersebut ditunjukkan Giselle Silva dan kawan-kawan lewat poin beruntun yang berhasil memimpin di awal laga. Namun Megawati Hangestri dan kolega secara perlahan menciptakan poin demi poin untuk menyamakan poin. Baca juga, peringkat Megawati Hangestri di daftar top skor Liga Voli Korea semakin merosot dan benar saja Red Sparks menyamakan kedudukan mereka di angka 4-4 atas GS Chaltes. Tim yang diketuai Li Soyang ini pun membalikan keadaan dan mulai memimpin. Ada pun perolehan poin sementara Red Sparks unggul 7-5 atas GS Chaltes. Dalam posisi mengejar Giselle Silva CS berupaya untuk tampil solid untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Namun performa Red Sparks yang tengah on fire membawa mereka semakin memperjarak selisih poin. Tim yang diketuai Li Soyang ini pun membalikan keadaan dan mulai memimpin. Ada pun perolehan poin sementara Red Sparks unggul 7-5 atas GS Chaltes. Dalam posisi mengejar Giselle La Silva CS berupaya untuk tampil solid untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Namun performa Red Sparks yang tengah on fire membawa mereka semakin memperjarak selisih poin. Silva dan kawan-kawan tertinggal 5 poin yang membuat mereka berada dalam situasi yang sulit. Dalam tekanan tersebut GS Chaltes berupaya untuk terus mengejar. Namun tampaknya anak Kohejin tak membiarkan sedikitpun peluang bagi GS Chaltes untuk mengungguli mereka. Memasuki pertengahan set kedua, Red Sparks masih menjaga konsistensi mereka memimpin dengan poin 12-8. Berada di posisi unggul, Red Sparks melakukan kesalahan yang memberikan keuntungan bagi tim lawan. Di pertengahan set Giovanna Milana salah satu trisula serangan Red Sparks diistirahatkan. Lagi-lagi spike keras megawati hangestri mengenai setter GS Chaltes yang memberikan poin tambahan untuk Red Sparks. Red Sparks memimpin dengan poin 19-15 atas Silva dan kawan-kawan yang masih dalam mode pengejaran. Performa trisula yang kokoh berhasil meredam serangan Gisela Silva yang mengganas. Spike keras yang dilancarkan Giovanna Milana mengantarkan Red Sparks unggul 25-18. Dan di set ketiga, Red Sparks mampu menutup Manislaga dengan kemenangan 25-23. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!